Intro Pengenaan pajak untuk pulsa, voucher, dan token listrik merupakan kebijakan yang telah berjalan sebatas sampai pada distributor tingkat 2 Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi polemik yang ramai dibicarakan publik beberapa waktu ini Sementara itu pengamat pajak Roni Bako saat dikonfirmasi antara pada Sabtu 30 Januari mengatakan penetapan pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher adalah hal yang wajah Selesi kita masih rendah lah di tingkat Asia ditambah lagi ada pandemi ini tadi sehingga tidak ada jalan lain pemerintah untuk mencari objek ujik pajak baru dan menurut saya sih itu sah-sah aja karena di undang-undang PBN maupun di undang-undang terpajak kan itu Menteri Keuangan boleh mencari objek pajak Roni menyebut tingkat kepatuhan pajak di Indonesia rendah hanya 11-12% pada 2019 hingga 2020 Sementara target pajak 2021 cukup tinggi mencapai 1.200 triliun rupiah Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, Muwartaga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!